Tersangka tersebut ada satu orang berinisial RDA, ini berjenis kelamin perempuan, di mana dia sebagai pelaku utamanya tersangka, yang dari hasil petunjuk CCTV, makanya di sini ada pakaian yang digunakan pelaku, sehingga menjadi petunjuk utam untuk menjerat pelaku sebagai tersangka utama. Berarti dia yang mencuri? Yang melakukan, membuji korban untuk meminjamkan sepeda motornya, sehingga setelah beberapa lama ditunggu, tidak boleh, baru tersadar bahwa dia telah jadi korban penyakituan. Motifnya apa, Pak? Kalau motifnya sendiri, Pak, minta-nya kan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti ini 17 laporan, satu orang itu, Pak, yang melakukan? Iya, semuanya satu persangka itu ya, sebagai pelaku utamanya. Pelaku-pelaku terutuat, tapi tidak pernah bagai anak pendanggu Timon Mesarifin, itu benar, Pak? Ya kalau itu betul, ya. Jadi, putri dari almarhum ya, pendanggu Timon Mesarifin ya. Yang dua orang lagi ini penadah atau apa, Pak? Pernah ada, ya penadah sebagai penambung barang hasil kejahatan. Pak, ini pelaku utama, nekat. Kenapa nih, Pak, bisa sampai nek? Saya anak dari umum. Ini umum. Ini kaki? Enggak. Saya abang. Saya dari anak. Anaknya ini ya? Yang sama mas Arifin ya? Mohon dibantu. Udah, udah. Tersangka nyampe. Ini umum apa? Saya ditanya tuh. Jawab, ya? Itu. Berapa kali, mbak? Berapa kali? Oh, udah berapa kali, mbak? Sekali. Mbak anaknya ini mampir sarifin, mbak? Iya, iya, iya. Mampir bantu. Mampir bantu. Terima kasih.